selamat menikmati buat survei jadi langsung aja aja tadi udah dihitung belum hasil surveinya kan totalnya ada 540 orang yang kita survei 324 nya itu lebih suka pengumuman lewat broadcast whatsapp sisanya 216 lewat mading mantep bener banget tuh emang orang lebih enak baca lewat hp iya sih tapi kasian orang divisi mading jadi gak ada kerjaan udah udah itu kita ada tugas lagi dari guru dari hasil survei itu kita disuruh buat perbandingannya oh perbandingan tau agak ya halo sahabat edukasi itu tadi teman-teman yang tadi disuruh sama gurunya untuk menghitung mana yang banyak pakai whatsapp atau mana yang lebih banyak baca di mading dan ternyata itu itu membawa kita kepada sesuatu konsep matematika yang kita sebut dengan perbandingan atau rasio nah apa itu perbandingan atau rasio perbandingan atau rasio digunakan untuk membandingkan besaran suatu benda dengan benda lainnya besaran benda ini banyak bisa dari ukurannya bisa berupa panjang kecepatan masa waktu atau banyak bendanya dan banyak hal yang mengata yang yang tentang besaran pokoknya besaran tentang suatu benda kemudian cara menyatakan rasio atau perbandingan ini itu ada tiga cara cara yang pertama itu adalah dengan bentuk pecahan semisal dua per tiga pecahan tiga per empat atau lima per delapan dan seterusnya gitu lalu kedua bisa dinyatakan dengan dua bilangan yang dipisahkan oleh titik dua misalnya kita lihat ada dua per tiga tadi bisa kita tulis menjadi dua banding tiga dua titik dua kemudian tiga kemudian lima titik dua kemudian enam lima banding enam dan seterusnya kemudian yang ketiga bisa dinyatakan dengan dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari dipisahkan dengan kata dari jadi kalau dua per tiga bisa disebut dengan dua dari tiga atau biasa lihat di iklan-iklannya ada yang ternyata sembilan dari sepuluh wanita menggunakan sampo ini gitu-gitu nah itu itu adalah kalimat-kalimat perbandingan nah sekarang mari kita lihat teman-teman yang tadi yang sudah menghitung sekolahnya itu 150 orang eh berapa sih yang disurvey mereka men-survey 540 siswa yang ada di sekolahnya mana yang lebih eh berapa banyak yang membaca berita dari mading dan berapa banyak yang lebih suka dari broadcast message dan disitu didapatlah ternyata 324 siswa memilih lebih suka membaca dari broadcast message kemudian 216 siswa memilih lebih suka membaca dari mading nah kemudian guru pembimbingnya itu meminta untuk diberikan laporan dalam bentuk perbandingan karena kalau bilangan-bilangan ini di langsung diberikan terlalu besar gitu jadi maunya disederhanakan dalam bentuk perbandingan atau rasio nah bagaimana caranya caranya adalah seperti kita mulai diketahui 540 siswa yang disurvei 324 broadcast message 216 memilih mading maka perbandingannya adalah kita bandingkan langsung jumlah siswa yang memilih broadcast per dibanding dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti survei maka didapatlah 324 dibagi 540 sama dengan 3 per 5 jadi rasio 3 dari 5 siswa menyatakan bahwa 3 dari setiap 5 siswa yang mengikuti survei itu memilih untuk membaca berita dari broadcast message kemudian perbandingan banyaknya siswa yang memilih mading terhadap jumlah siswa yang mengikuti survei langsung jumlah siswa banyaknya jumlah siswa yang memilih mading per banyaknya siswa yang mengikuti survei kemudian dapatlah 216 per 540 sama dengan 2 per 5 nah rasio 2 dari 5 ini dibacanya adalah 2 dari setiap 5 siswa yang mengikuti survei itu memilih untuk membaca berita melalui mading dan untuk perbandingan banyaknya siswa yang memilih broadcast whatsapp terhadap mading terhadap mading terhadap mading yaitu 324 dibagi dengan 216 sama dengan 3 per 2 maka perbandingannya adalah 3 banding 2 dan perbandingan perbandingan itulah yang tadi akan dilaporkan oleh OSIS kepada guru peminanya begitu sahabat edukasi ternyata belajar perbandingan ini kita memudahkan kita dalam menggambarkan sesuatu menggambarkan suatu keadaan menggambarkan suatu besaran jadi teman-teman ketika menemukan suatu tempat atau suatu keadaan yang itu dia heterogen segala macam jadi banyak hal yang bisa ditemukan disitu itu bisa kita sederhanakan dengan menampilkan data berupa rasio atau perbandingan dan itu sehari-hari karena kita bisa melihat jarak antar kota kemudian pembuatan peta kemudian miniatur barang modeling dan segala macamnya itu semuanya dengan konsep perbandingan oleh karena itu jangan pernah lah untuk belajar matematika karena matematika akan selalu membuat kita menjadi lebih mantap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bang siap buat kuenya nih 3 kuenya dulu bacain dah ini buat 3 kue 270 gram terigu 5 kelur dan 120 gram gula nah kalo buat 21 kue berapa tuh bang 21 kue iya kan ada acara keluarga nanti oh iya lupa abang berarti kurang nih bahannya iya emang kurang kalau gitu kamu beli dulu nih di warung nih berarti apa beli di warung lebih bongan nih ya eh bukan monopoli itu iya enggak loh dita asli ini terawang aja tuh asli ini bukan main-main yaudah kamu beli ntar di warung ucok biasa terigu kan satunya 1 kilonya kan 9.000 terus telur 1 butirnya 2.500 salgulanya 12.000 per kilo oke dengan uang segini dan harga segitu kita dapat berapa kue nih bang berapa ya iya kamu hitung sendiri lah iya Allah punya abang mageran leh jangan nyola tuh jadi adek punya apa mageran eh waduh gak bener wah bikin kue menarik 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 ada cowok-cowok berkumpul dan membuat kue wah enak sekali ya jadi kita bisa bertamu ke rumah mereka kemudian meminta kue-kue yang dibuat tadi gitu tapi sebenarnya tadi ada permasalahan kue itu ternyata dibuat dengan bahan-bahan yang banyak dan bahan-bahan itu menentukan akan berapa banyak kue yang akan dihasilkan nanti dan tadi itu semakin banyak bahan yang kita butuhkan atau semakin banyak bahan yang kita punya maka akan makin banyak kue yang kita hasilkan semakin sedikit bahan yang kita punya semakin sedikit pula kue yang kita hasilkan nah perbandingan-perbandingan yang seperti ini yang semakin sedikit ini Ini juga semakin sedikit Semakin banyak ini Semakin banyak ini juga Perbandingan seperti inilah yang di dalam matematika kita kenal sebagai Perbandingan senilai Semakin besar A Semakin besar juga B Dua perbandingan atau rasio yang sama Membentuk suatu perbandingan senilai Jadi biasanya perbandingan senilai ini Dipisahkan oleh tanda sama dengan Dan perbandingan senilai adalah suatu pernyataan Yang menyatakan bahwa dua rasio itu adalah sama Sekarang kita lihat masalah yang tadi Dialami oleh dua teman kita tadi sahabat edukasi Mereka ingin membuat kue ya Keduanya berniat membuat 21 kue Dalam resep itu ada tiga kue Memerlukan 270 gram terigu Kemudian lima buah telur Dan 120 gram gula Nah berapa banyak bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat 21 kue Jika harga terigu adalah 9.000 rupiah per kilogram Telur adalah 2.500 rupiah per butir Dan gula pasir adalah 12.000 rupiah per kilogram Berapa banyak kue yang bisa dibuat jika dia hanya mempunyai uang 50.000 rupiah Kalau saya sih punya uang 50.000 daripada bikin kue Mending beli gorengan Beres Nah pertama kita buat perbandingan senilainya dulu Biasanya perbandingan senilainya kita pakai tabel Kita buat tabelnya Karena tiga kue memerlukan 270 gram terigu 5 buah telur Dan 120 gram gula Nah kita bisa buat tabel Tabelnya menjadi kue Tiga Kemudian terigu 270 Telur lima Gula 120 Nah masalah selanjutnya adalah Lalu untuk 21 kue Itu kita misalkan terigunya adalah X Kemudian telurnya adalah Y Dan gulanya adalah Z Kenapa begitu? Ya namanya juga matematika Matematika itu yang begitu Kita harus misalkan Kita misalkan karena kita belum tahu Nah sekarang dari tabel yang sudah kita misalkan tadi Kita sekarang bisa menghitung dengan perbandingan senilai Hitungan pertama untuk terigu misalkan Maka terigu itu kita dapat dengan Membuat perbandingan 3 per 21 sama dengan 270 per X Dikali silang Disitu 3X sama dengan 270 kali 21 Kemudian 3X sama dengan 5670 X sama dengan Kedua ruas dikali dengan 1 per 3 X sama dengan 5670 per 3 X sama dengan 1890 Maka terigu yang dibutuhkan untuk 21 kue adalah 1890 gram terigu Dan yang kedua telur Sama dengan perbandingan senilai Kita pakai data yang ditabel tadi Perbandingannya kita dapat 3 per 21 sama dengan 5 per Y Dikali silang 3Y sama dengan 5 kali 21 3Y sama dengan 105 Kemudian kedua ruas kita kali dengan 1 per 3 Y sama dengan 105 per 3 Y sama dengan 35 Nah jadi telur yang dibutuhkan untuk membuat 21 kue Itu adalah 35 butir telur Dan yang berikutnya Hal yang sama kita lakukan kepada gula Kita ambil perbandingannya 3 per 21 sama dengan 120 per Z 3Z kita kali silang 3Z sama dengan 120 kali 21 3Z sama dengan 2520 Kemudian kedua ruas kita kali dengan 1 per 3 Maka Z sama dengan 2520 per 3 Z sama dengan 840 Nah jadi gula yang dibutuhkan untuk membuat 21 kue Itu adalah 840 gram gula Jadi tabel yang tadi bisa kita lengkapi Dan kita lihat semakin banyak kue Maka bahan-bahannya juga semakin banyak Nah inilah yang menunjukkan bahwa ini adalah perbandingan senilai Nah jadi kita lihat Tadi harga telur, harga terigu, dan harga gula itu sudah ada diketahui Kita lihat untuk 3 kue Ternyata memerlukan uang 270 gram terigu kita ubah ke kilogram menjadi 0,27 0,27 kilogram dikali dengan 9.000 rupiah per kilogram Dihasilkanlah di situ 2.430 rupiah per kilogram Untuk 3 kue Untuk bahan terigu Kemudian telur Ada 5 butir 5 kali 2.500 rupiah Sama dengan 12.500 rupiah Per 5 butir telur tadi Kemudian gula Kita ada 120 gram Kita ubah ke kilogram menjadi 0,12 0,12 0,12 dikali dengan 12.000 rupiah Sama dengan 1.440 rupiah Jadi jumlah uang yang dibutuhkan untuk membuat 3 kue Itu adalah terigu 2.430 Telur 12.500 Dan gula 1.440 Sama dengan 16.370 rupiah Untuk 3 kue 3 kue hampir 17.000 rupiah Lebih murah gorengan memang sebenarnya Kemudian kita lihat permandingannya sekarang 50.000 rupiah tadi untuk dapat berapa kue ya Jadi 3 kue itu senilai 16.370 Maka berapakah X kue sehingga dia mendapatkan 50.000 rupiah Kita buat permandingan senilai Disitu 3 per X Sama dengan 3 per X Sama dengan 16.370 Per 50.000 Maka dikali silang X sama dengan 50.000 x 3 Dibagi 16.370 Sama dengan 9,16 Jadi dengan uang 50.000 rupiah Itu bisa untuk mendapatkan kurang lebih 9 kue Dengan sisa tepungnya sedikit-sedikit Pokoknya dapatnya 9 kue Ternyata membuat kue itu Memerlukan bahan yang banyak Untuk mendapatkan kue yang banyak Karena kita berbicara di perbandingan senilai Dan perbandingan senilai ini Itu sering sekali kita gunakan Di dalam kehidupan kita sehari-hari Oleh karena itu sahabat edukasi Jangan pernah menyerah untuk belajar matematika Jangan pernah lelah untuk belajar matematika Karena matematika itu membuat hidup kita menjadi lebih mantul Manfaat betul Mandor Gimana 10 hari ini kerjaan? Ya Alhamdulillah pak Kan targetnya 25 hari Ya Bagaimana kan 3 hari kemarin libur Hmm Jadi ya agak terhambat Iya ya Tapi kan Kita harus ngejar deadline Kan klien mintanya 25 hari Kita harus selesai Iya sih paset Saya juga tau Tapi malah tukang mau dibayar Ya kamu lagi belum bayar? Ya emang Belum cair Pasti beku Ya udah gampang dah nanti Terus Jadi gimana carinya Ya paling nambah orang sih pak Nambah orang ya? Berapa ya kira-kira Ya saya kurang tau sih Tapi nanti saya cari Ya udah cari Ya lanjut Ya selamat edukasi Mandor tadi agak pusing ya Dia mau mencapai targetnya 25 hari pekerjaan harus selesai Tapi ternyata pekerja-pekerjanya itu Setelah 10 hari kerja Terhenti bekerja selama 3 hari Nah bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah seperti ini Ketika kita temukan di kehidupan kita sehari-hari Permasalahan-permasalahan seperti ini Itu bisa kita selesaikan dengan konsep matematika Yang kita sebut dengan perbandingan berbalik nilai Nah apa bedanya perbandingan berbalik nilai dengan perbandingan senilai? Perbandingan senilai itu tadi seperti yang saya jelaskan Sahabat edukasi bahwa perbandingan senilai itu Ketika sisi yang satu semakin besar Maka sisi yang satunya juga akan makin besar Tapi ketika perbandingan berbalik nilai Ketika sisi yang satunya nilainya makin besar Maka sisi yang sebelahnya nilainya akan semakin kecil Itulah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai Dalam definisi matematikanya Perbandingan berbalik nilai itu Dikondisikan sebagai rasio Y per X Itu yang rasio Y per X tidak selalu sama Sedangkan hasil kalinya X dikali dengan Y adalah konstan yang selalu sama Jadi Y berbanding terbalik terhadap X Nah hubungan ini dapat ditunjukkan oleh persamaan X dikali Y sama dengan K Atau Y sama dengan K dibagi X Dimana K itu adalah konstanta Itu dia Nah sekarang kita lihat masalah yang dialami oleh mandor yang tadi ya Mandor yang tadi mempunyai pekerja sebanyak 20 orang Nah 20 orang ini diminta untuk menyelesaikan proyek ini selama 25 hari Kemudian mereka bekerja lah selama 10 hari 10 hari bekerja ternyata pekerjaannya berhenti selama 3 hari Nah pertanyaannya sekarang adalah Jika pekerjaan tersebut harus diselesaikan tepat waktu Maka banyak pekerja yang diperlukan untuk tepat waktu itu adalah berapa Nah pertama seperti biasa kita susun hal-hal yang kita ketahui ini Sahabat edukasi di dalam tabel sehingga pikiran kita runut gitu ya Kita lihat disitu jumlah pekerja itu 20 pekerja Untuk awal waktu yang dibutuhkan adalah 25 Kemudian pekerjaan itu sudah diselesaikan selama 10 hari Sudah dikerjakan selama 10 hari belum selesai Sudah dikerjakan selama 10 hari Maka waktu yang tersisa adalah 25 dikurangi dengan 10 sama dengan 15 hari Jadi selama 10 hari bekerja itu ada 20 pekerja Kemudian selanjutnya setelah 10 hari bekerja Pekerjaan ini terhenti selama 3 hari Maka kita lihat disitu waktu yang tersisa adalah 15 dikurang dengan 3 sama dengan 12 Jadi waktu yang tersisa tinggal 12 hari Nah disitu kita lihat dari tabel yang kita buat ini ada 20 pekerja Waktunya 25 hari Nah sekarang X pekerja untuk 12 hari Nah berapa banyak nih pekerjanya Nah seperti yang tadi di konseptualnya bisa kita lihat Kita kalikan langsung 20 dikali dengan 15 sama dengan X dikali dengan 12 Disitu didapatlah X sama dengan 20 kali 15 dibagi 12 X sama dengan 25 Jadi pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah 25 dikurangi dengan 20 sama dengan 5 orang Jadi mandor yang tadi diharus ambil lagi 5 orang untuk membantu 20 orang yang awal Agar pekerjaan itu selesai dalam waktu 12 hari Dan sekali lagi Sampai di edukasi jangan pernah menyerah untuk belajar matematika Jangan pernah lelah Semoga ceria terus hidupnya Karena matematika itu membuat kita menjadi mantul Manfaat betul Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Ini kita lanjut Kita kan pengen ke Bandung nih Dari Jakarta Kata aku paling deket lewat Bogor Eh jangan sotoy kamu Jadi kita hitung pakai ini aja Pakai selisih perbandingan skala Nah caranya kita hitung dulu nih Dari peta jaraknya berapa Yang kita bakal kita lewatin Kita hitung dari Jakarta ke Bogor nih Ke Bogor abis itu ke Bandung berapa Nih kita jarak itu Eh gedean kelewakan Pakai ini Pakai ini Oh Jakarta ke Bogor dulu 3 cm Terus dari Bogor ke Bandung 4 cm Eh cm-cm apaan sih? Cemewel Eh bukan Sentimeter Oh sentimeter Terus dari Jakarta ke Sukabumi 3 cm juga Oh sama Dari Sukabumi ke Bandung 6 cm Nah baru Kita kan udah tau nih Jarak tempuh yang bakal kita lewatin Kita selisih Pakai perbandingan skala Nah skalanya itu kan 1 banding 2.500.000 Nah jadi berapa selisihnya Dari jarak yang kita tentuin Tau gak mudah Kamu hitung aja sendiri Eh ya aku gak ngerti Sama aku juga Ngerti gak? Apalagi aku Ngerti gak? Gak tadi jelasin bisa Ya tapi kan gak ngerti caranya Yaudah Gak jadi pergi Aduh ada-ada saja orang-orang ya Kenapa sih? Kalau mau ke Bandung Ya langsung saja Pakai maps online Langsung berangkat Gampang Pakai Atlas Aduh Berasa seperti hidup Jaman Hercules ya teman-teman ya Sahabat edukasi Tapi dari permasalahan tadi ya Itu memberi gambaran kita Bahwa ternyata berguna juga Kita tuh bisa tahu Atlas yang kita lihat itu Tidak hanya sekedar gambar Tapi sebenarnya Hal yang sama juga terjadi di Maps-maps yang ada di online itu Itu sebenarnya Bentuk Canggih dari Atlas gitu Tapi semuanya itu bisa kita hitung Dengan apa yang kita sebut Dengan perbandingan skala Nah perbandingan skala ini Itu memanfaatkan Konsep perbandingan Yang dari tadi kita sedang bahas Nah jadi sahabat edukasi Biasanya skala ini Kita temukan di Gambar-gambar Di model-model Modeling-modeling Kalau kalian biasanya membeli mainan Mainan mobil Di dusnya itu Ada tulisan 1 banding 12 Ada lagi 1 banding 54 Nah itu adalah Bentuk perbandingan skala Yang maksudnya Misalkan mainan motor Kita beli Tulisannya 1 banding 12 Itu maksudnya 1 cm pada Model yang kita beli itu Mewakili 12 cm Pada ukuran yang sebenarnya Jadi kalau gambar itu Kita besarin sebanyak 12 kali Jadinya seperti motor Yang sebenarnya Seperti itu Nah setiap peta itu memiliki skala Dan setiap model juga biasanya memiliki skala Tidak hanya peta Ada denah Ada miniatur kendaraan Market dan banyak lagi Benda lainnya Menggunakan skala Nah skala ini digunakan Untuk menyatakan perbandingan Antara ukuran gambar Dan ukuran sebenarnya Misal Ada provinsi dengan skala 1 banding 1 juta Itu artinya 1 cm pada peta Itu mewakili 1 juta cm Pada jarak sebenarnya Nah skala peta itu didapat Dari skala peta Sama dengan Jarak pada peta Dibagi Jarak sebenarnya Nah sekarang kita lihat Masalahnya yang tadi Ketika dia menghitung Bandung 3 cm segini Dia bilang Canggih emang Anak-anak sekarang 3 cm ya Nah Hal-hal yang kita dapat Dari hitung skala Sentimeter-sentimeter ini Itu bisa kita tahu Jarak sebenarnya Dengan menggunakan Perbandingan skala Tadi kita lihat Jalur yang mereka pilih Petanya itu Punya skala 1 banding 2 juta 500 Ribu Kemudian pada peta tersebut Jarak kota A Ke kota P Ya kita Simbolkan saja ya Tadi Bandung Ke Cimahi Apa Suka Bumi Apa tadi ya Kota A ke kota P Itu ada 3 cm Kemudian kota P Ke kota B Itu sama dengan 6 cm Kemudian kota A Ke kota Ki Itu 3 cm Kemudian kota Ki Ke kota B Sama dengan 4 cm Kemudian pertanyaannya adalah Berapakah Selisih jarak tempuh Yang dilalui Ali dan Adi Karena ada 2 jalur Adi itu memilih Berkendara dari kota A Ke kota B Melalui kota P Dan Ali Memilih berkendara Dari kota A Ke kota B Melalui kota Ki Nah disinilah kita Hitung bersama Untuk yang pertama Kita lihat Adi Adi Dia dari kota A Ke kota P Eh kota A Ke kota B Melalui P Kita lihat Jarak kota A Ke kota P Itu 3 cm Maka 3 kali Jarak sebenarnya Adalah 3 kali 2.500.000 Sama dengan 7.500.000 cm Jarak sebenarnya Maka itu menjadi 75 km Kemudian Jarak kota P Ke kota B A ke P A ke P dulu Baru P ke B Jarak dari P ke B Itu adalah 6 cm Maka jarak Sebenarnya adalah 6 kali 2.500.000 Sama dengan 15 juta cm Atau Sama dengan 150 km Pada jarak Sebenarnya Jadi jarak Sebenarnya dari kota A Ke kota B Melalui P Itu sama dengan 75 km Ditambah dengan 150 km Sama dengan 225 km Nah sekarang Nah sekarang Kita lihat Teman Yang satunya Berangkat dari kota A Ke kota B Melalui kota Ki Nah kita lihat Sekarang Nah kita lihat Sekarang Jarak dari kota A Ke kota Ki Itu adalah 3 cm Pada peta Maka jarak Sebenarnya adalah 3 cm Dikali dengan 2.500.000 Sama dengan 7.500.000 Sama dengan Atau Sama dengan 75 km Tampaknya Sama dengan Jarak dari A Ke P Tadi ya Kemudian Jarak kota Ki Ke kota B Itu adalah 4 cm Pada peta Maka jarak Sebenarnya adalah 4 cm Dikali dengan 2.500.000 Sama dengan 10.000.000 Sintimeter Atau Sama dengan 100 km Maka jarak Sebenarnya Dari kota A Ke kota B Melalui kota Ki Sama dengan 75 km Ditambah dengan 100 km Sama dengan 175 km Jadi selisih jarak Yang ditempuh Oleh 2 teman 2 teman ini adalah 225 km Dikurangi dengan 175 km Sama dengan 50 km Jadi ternyata Lebih dekat Kalau kita melalui Kota Ki Tapi siapa yang Sampai lebih duluan Ya tergantung Siapa yang punya Kecepatan Lebih cepat Tentunya Nah cara lainnya Bisa juga kita Kerjakan dengan Kita jumlahkan dulu Jarak-jarak yang ada Pada peta Misalkan Teman yang pertama adalah Kota A Ke P Kemudian baru ke B Itu menjadi 3 tambah 6 Sama dengan 9 cm Kemudian teman yang kedua Dari A ke Ki Kemudian Ki ke B Itu mendapatkan 3 ditambah dengan 4 Sama dengan 7 cm Kemudian selisih jarak Keduanya menjadi 9 dikurang 7 Sama dengan 2 cm Selisih jarak Mereka pada Peta Nah kemudian Selisih jaraknya ini 2 cm Kita hitung Selisih sebenarnya Maka 2 cm Dikali dengan 2.500.000 cm Sama dengan 5 juta cm Sama dengan 50 km Ternyata Cara yang ini Lebih cepat ya Nah sahabat edukasi Itu tadi Perbandingan Skala Pada peta Pada modeling Pada segala macam Denah dan Macam-macam Di kehidupan kita ini Akhir kata Jangan pernah lelah Untuk Belajar matematika Jangan pernah menyerah Terus seriat Terus semangat Untuk belajar matematika Karena dengan matematika Membuat hidup kita Menjadi lebih Mantul Manfaat Betul Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih